Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rizita Melani Yopi, calon Bupati Kabupaten Indragir Hulu nomor urut 2 Menghimbau dan mengajak seluruh masyarakat serta konstituen filkada tahun 2020 Untuk bisa menerima segala hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHP di Kabupaten Indragir Hulu Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Junedi Rahmat, calon Wakil Bupati Indragir Hulu nomor urut 2 Mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat serta konstituen filkada Indragir Hulu tahun 2020 Untuk dapat menerima segala hasil keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan PHP Kabupaten Indragir Hulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kami dari Paslon Rido Menghimbau kepada kita semua Kepada masyarakat Simpatisan Rido Relawan Dan juga Masyarakat yang Diluar dari Kabupaten Indragir Hulu Yang ada Keluarga Ataupun sana Pemilih Hulu Agar kita bersama-sama Mendukung Apapun keputusan dari MK nanti Itu adalah keputusan yang terbaik Karena sudah melalui proses yang panjang Dan keputusan yang MK ambil Tidak Ujuk-ujuk mendapatkan hasil Karena proses sudah mereka lalui Melihat alat bukti dan Segala macamnya Jadi kami berharap Keamanan dan Kondisi Lingkungan di Indragir Hulu ini Bisa terjaga dengan baik Demikian yang dapat kami sampaikan Lebih dan kurang kami mohon maaf Bilai topikul hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Saya selaku Kapolres Indragir Hulu Mengajak Seluruh masyarakat Kabupaten Indragir Hulu Untuk selalu Menjaga situasi kamtimas tetap kondusif Kita akan menghadapi Adanya putusan MK Terkait dengan Pilkada tahun 2020 Untuk itu Saya mengajak seluruh simpatisan Relawan dan masyarakat Kabupaten Indragir Hulu Untuk menghormati Apapun yang menjadi keputusan MK Karena ini sudah melalui Proses hukum yang panjang Tidak ada upaya provokasi Ataupun menyebarkan isu-isu hoaks Yang sengaja Menciptakan perpecahan Di Kabupaten Indragir Hulu ini Marilah kita bersama-sama Bertanggung jawab Untuk menjaga situasi kamtimas Tetap kondusif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Om Santri Santium Namu Mudaya Salam kebajikan Saya selaku Komunan Kodim 0302 Indragir Hulu Menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Indragir Hulu Untuk Menjaga keamanan dan ketitipan Di wilayah ini Dalam menghadapi keputusan MK Tentang Pilgada Tahun 2020 Proses ini merupakan Adalah proses yang panjang Yang kita tunggu bersama hasilnya Apapun hasilnya Mari kita hormati Keputusan itu Yang mempunyai legalitas hukum Yang sah Mari kita jaga keamanan Dan ketitipan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya Sam Sudin Ketua DPRD Kabupaten Indragir Hulu Menghimbau kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Indragir Hulu Bahwa Proses Pilgada sudah berlangsung Aman, tentram, dan damai Tinggal menunggu keputusan MK Apapun keputusan MK Mari kita terima Dengan Mari kita terima Dengan lapang dada Dan ikhlas Untuk itu Mari kita sama-sama Menerima keputusan MK Sebagai rasa cinta Kepada Kabupaten Indragir Hulu Oleh karena itu Kami Menghimbau kembali Bahwa Indragir Hulu Tidak ada Nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Dan nomor 5 Yang ada adalah Kabupaten Indragir Hulu Yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Marwan MR Ketua DPH Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragir Hulu Terkait Masalah Pilgada Indhu Yang masih berproses Di Mahkamah Konstitusi Kita ketahui bersama Bahwa Ini merupakan upaya terakhir Dari calon Untuk Berupaya Supaya Proses-proses hukum Dapat Dicapai Dengan Seadil-adilnya Nah untuk itu Kami Memandang Bahwa Hak-hak Daripada Calon Ini sudah Dilaksanakan Dan sudah Diakomodir oleh MK Maka Keputusan ini Menurut kami Adalah Keputusan yang Mesti kita terima Karena Berbagai upaya Usaha-usaha Tidak kita laksanakan Nah Himbauan kami Terkait Setelah Keputusan MK ini Maka Kita sebagai Warga Indhu Yang selama ini Memang Bersaudara Semuanya Tetap Menjaga Kondisi pitas Dan Tidak terpengaruh Lagi Oleh Isu-isu Yang bisa Memecah Belah Persatuan Dan Persaudaraan Kita Inilah Ciri-ciri Daripada Masyarakat kita Merasakan Melayu Yang Lebih menjunjung Persatuan Dan Kesatuan Menjaga Terima kasih.